Pertanyaan mendasarnya adalah bahwa kenapa itu menjadi ditangani Kementerian Pertahanan. Infonya terkait dengan masalah ketahanan pangan. Infonya. Nah, tetapi info lagi bahwa ternyata tidak terlaksana dengan baik. Jadi, mendasarkan data yang saya peroleh, yang diberikan hak untuk food estate di Gunung Mas ini sekitar 32 ribu. 32 ribu hektare? Ya. Yang sudah dibuka itu sekitar lebih kurang 66 ribu nebil. Itu usus singkong, Pak ya? Ya, tanaman singkong. Nah, pertama pertanyaannya, kenapa dibuka dulu? Maksudnya dibuka lahannya dulu gitu? Kenapa dilakukan land clearing dulu? Oh, land clearing dulu. Pembersihan lah. Dan pertanyaan berikutnya, kemana itu kayu-kayunya? Iya, kan? Habis land clearing kan pasti ada kayu. Pertanyaan kita adalah, di mana kayunya? Karena sepengetahuan saya, nanti tolong dikoreksi, izin. Jadi, fatur diberikan lahan. Tapi, fatur tidak diberikan izin untuk langsung land clearing. Karena ada, kalau land clearing itu ada izin pemanfaatan kayu. Lain lagi orangnya. Setelah izinnya pemanfaatkan kayu, ada lagi izin angkut kayu. Nah, ini kemana ini? Kayu-kayunya ini? Nah, ini kan satu pertanyaan. Nah, informasi. Saya kebetulan pada saat itu ada rapat kerja dengan Wakil Menteri Pertahanan. Beliau mengatakan bahwa di Gunung Mas ini belum bisa dilanjutkan lagi. Karena keterbatasan anggaran. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana yang sudah di land clearing? Dan kemudian, bagaimana pemberian izin yang diberikan oleh Kementerian KLHK. Bukan, Kementerian LHK. Kalau KLHK itu kan sudah Kementerian Hidup dan Kehutanan. Nah, bagaimana pertanggung jawaban mereka? Kita harus bertanya. Pak itu... Karena mereka adalah... Maaf. Karena mereka adalah yang mempunyai hak terhadap hutan itu. Kemenangannya? Betul. Nah, itu bagaimana dampaknya, Pak? Kira-kira kalau gitu? Kalau dampaknya, nanti kita ngobrol dengan teman-teman Walhi. Bagaimana dampak dari sisi lingkungan hidupnya. Dan kemudian tentu, yang kita harapkan ini jangan menjadi... Masalah. Masalah lagi. Bagi masyarakat. Terutama, pertama dari segi lingkungan. Kemudian kedua, jangan sampai lahan ini menjadi terlantar. Dan kemudian akibatnya tentu merugikan.